Hai terlihat jelas Ustadz Abdul Somad mengendarai Moge mengelilingi kota Padang Ustadz Abdul Somad juga ditemani oleh rombongannya Terlihat iring-iringan kompoi Ustadz Abdul Somad dengan rombongannya Banyak yang mempertanyakan sudah dari mana ulama ini iring-iringan naik motor Bahkan ada juga yang mengatakan kalau mau konpoi jangan habiskan jalan Kasian yang mau lewat Setelah ditelusuri ternyata Ustadz Abdul Somad baru saja selesai melakukan ceramah di Masjid Raya Sumatera Barat Padang Di sisi lain ribuan jamaah sudah tunggu Ustadz Abdul Somad di Masjid Raya Sumbar Ustadz Abdul Somad memberi tausia di Masjid Raya Sumbar, Kota Padang, Provinsi Sumbar hari Minggu 27 Maret 2022 Di lokasi ribuan jamaah sudah memadati masjid dengan arsitektur terbaik dunia tersebut Guna menunggu kedatangan Ustadz Abdul Somad Tak hanya dari Kota Padang, banyak juga jamaah yang berasal dari luar kota Terlihat dari pelat kendaraan yang ramai terparkir di halaman masjid Seperti diketahui, Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang memenangkan penghargaan Abdul Latif Al-Pojan Award atau AFAMA beberapa waktu lalu Penghargaan ini merupakan ajang untuk menampilkan karya dan desain masjid dari negara-negara dengan penduduk muslim di dunia Ada beberapa faktor yang membuat desain Masjid Raya Sumatera Barat ini berbeda dari yang lain Salah satu yang paling mencolok dari Masjid Raya Sumatera Barat adalah tidak adanya kubah Sebagai gantinya, atap masjid didesain berupa atap segi empat dengan setiap sudut menjulang ke langit seperti rumah gadang Selain itu, Masjid Raya Sumatera Barat memasukkan unsur budaya khas Minang Ditunjukkan dari atap dan corak ukiran Minangkabau di dinding-dindingnya Saat ini, Masjid Raya Sumatera Barat menjadi salah satu ikon wisata religi terkenal di wilayah Padang dan sekitarnya Selain Masjid Raya Sumatera Barat, ada beberapa masjid dari negara lain yang menjadi pemenang Salah satunya adalah Masjid Busana di Kegemerunuran Sohag, Mesir dan Masjid Sancakalar di Istanbul, Turki Ada pula Masjid Agung Dejeni di Mali, Masjid Raya Abdul Diriyad, Masjid Amir Sakhib Arselan di Libanon, dan Masjid Merah di Bangladesh Masjid Raya Sumatera Barat yang berlokasi di jantung kota Padang ini didesain sebagai Masjid Tahan Gempa Bermagini Tudus 10 Masjid ini dibangun di atas lahan sebesar 40.343 meter persegi dan mampu menampung 20.000 jemaah Masjid ini didesain oleh arsitek bernama Rizal Muslimin, memiliki cukup banyak pintu Membuat masjid ini dijuluki dengan nama Masjid Seribu Pintu Amin Terima kasih telah menonton!